Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Rahjana 91 Kesempatan kali ini kita akan bahas Dan bagaimana cara membuat ramuan mengobati penyakit rematik Yang harus teman-teman siapkan itu ada 7 buah batang seri Yang telah dibersihkan Kemudian setelah batang seri ini teman-teman bersihkan Teman-teman bisa potong rata Ambil sama-sama ujungnya Biar sama-sama rapi dan terlihat enak Kemudian setelah teman-teman potong Teman-teman juga kemudian harus yang kalian siapkan Itu ada bahan pendampingnya Yaitu daun jeruk nifis ya teman-teman Nah nanti daun jeruk nifis ini Yang teman-teman gunakan hanya 1 genggam saja ya teman-teman Ini daun jeruk nifisnya sudah kita petik Dari batangnya Kemudian setelah itu teman-teman juga siapkan 3 gelas air putih Nah air ini akan kita rebus Sampai benar-benar mendidih ya Nah sekarang kita hidupkan Kompornya Kemudian kita masak dan rebus air putihnya Nah kapan kita memasukkan ramuan ini Pada saat airnya sudah mulai mendidih ya Sudah mulai ada bintik-bintiknya Baru kita lakukan perebusan ya Sembari menunggu airnya mendidih Teman-teman bisa bersihkan serihnya kembali Ambil bagian yang masih terlihat beningnya Nah jadi yang kulit-kulit keras dari batang serihnya kita potong Nah baru kita setelah itu kita masukkan ketika air sudah mulai mendidih ya teman-teman Nah kemudian yang kedua kita juga masukkan daun jeruknya ya Nah teman-teman ternyata penyakit rematik ini disebabkan berbagai faktor Dan risiko yang pertama itu adalah faktor usia ya Namun tidak menuntut kemungkinan bahwa penyakit rematik juga bisa dialami oleh anak-anak, remaja, bahkan di usia muda ya teman-teman Nah apa aja sih gejala dan tanda-tanda penyakit rematik Gejala yang paling khas dari penyakit rematik adalah menjadi bagian sendi Kaku sendi-sendi biasanya memburuk di pagi hari setelah dalam tidur dan atau duduk terlalu lama ya Nah teman-teman juga siapkan air sekitar 1 gelas setengah Untuk campuran supaya nanti rebusannya tadi bisa kita campurkan dan tidak terlalu panas untuk ramuan terapi kaki yang rematik ya Nah gejala rematik ini biasanya mata gatal atau perih Kemudian badan juga lesu dan lemas tak berdaya Dan juga naksumakan juga menurun drastis dan disertai biasanya dengan demam Nah kapan kita harus pemeriksa ke dokter teman-teman Nah jika anda memiliki gejala-gejala di atas teman-teman wajib konsultasi ke dokter untuk menangani kondisi kesehatan Sembari teman-teman mencari obat rematik yang herbal yang seperti saya rekomendasikan ini ya teman-teman Nah penyakit rematik itu biasanya menyerang bagian menyerik sendi dan bengkak pada sendi-sendi ya Nah ini udah mulai mendidih air rebusan 7 batang serai dan 1 genggam daun jeruk nipisnya sudah mulai mendidih Sebentar lagi akan kita angkat dan kita akan matikan kompornya Nah kemudian faktor-faktor resiko yang harus kalian ketahui juga teman-teman Beberapa faktor yang meningkat resikonya terkena rematik itu adalah Ya jenis klaim ini wanita berbanding 2-3 dibanding pria Jadi wanita ini lebih cenderung terkena penyakit rematik Tapi teman-teman gak perlu khawatir ya Teman-teman bisa melakukan terapi ini secara rutin dan teratur sebelum teman-teman tidur malam ya Nah ini sudah kita campurkan dari ramuan batang serai nya Kemudian air dingin tadi ya Jangan sampai air panas semua nanti ngelupas kakinya ya Jadi teman-teman rendam Kemudian teman-teman terapikan kurang lebih memakan waktu 10-15 menit Tergantung kenyamanannya Karena efek dari air hangat ini memberikan relaksasi pada kaki anda ya teman-teman Nah kita bergantian kakinya Kemudian teman-teman pijit secara pelan dan lembut Hal ini akan memberikan efek yang positif untuk kelancaran peredaran darah teman-teman ya Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel saya Tolong sebarkan ke teman-teman yang lain yang mengalami penyakit gijalah rematik ya Mengobati jauh lebih baik Ditimbang kita harus bersusah kaya menghadapi penyakit hematik ini ya teman-teman Terima kasih sudah mampir di channel saya Mohon dukungannya dan like-nya Serta doanya juga Dan kritikannya untuk mengomong channel ini jauh lebih baik lagi Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh